Putra daerah Kalimantan Selatan merilis film bertajuk Al-Banjar. Pemutaran perdana film dilaksanakan di gedung perfilman Usmar Ismail Jakarta. Film Al-Banjari secara resmi dirilis pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu film ini menegaskan benua Kalimantan Selatan memiliki sejarah tokoh ulama yang tidak hanya menjadi tokoh di benua tetapi juga pelitah di Nusantara hingga Mancanggara. Pembuatan film ini tergolong singkat, hanya dua bulan. Beberapa tempat syuting film ini diantaranya di Teluk Selong, Bumi Salawai Kiaran, Bukit Batu, dan lainnya. Al-Banjari memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat Banjar. Beliau membangun pertanian serta membangun pusat keagamaan. Bahkan, beliau merupakan pengarang kitab Sabil Muhtadin yang menjadi rukun masyarakat Banjar. Yang jelas ini adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Bahwa Kalimantan Selatan kembali bisa membuat film khususnya film sejarah perjuangan para ulama dan kita berharap film seperti ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Banjar dan Indonesia pada umumnya atau siapa saja yang bisa menjadikan film ini bisa bermanfaat. Itu yang sangat penting sekarang. Diharapkan film ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Herutri Yuniarto, AINews, melaporkan.